Tentang sikap terhadap wabah penyakit, khusus yang sedang terjadi, Corona sekarang. Apa sikap kita? Bagaimana sikap kita terhadap terhadap beberapa daerah yang mengosongkan masjid, tidak melaksanakan sholat Jum'at dan sholat berjamaah? Apakah sebaiknya kita sholat ke masjid atau di rumah pada saat bencana, pada saat wabah? Maka Nabi SAW sudah mengajarkan kepada kita dalam sahih Bukhari dan Muslim, Kalau kamu mendengar ada bihi-bihi, disitu maksudnya ta'un, wabah, bencana, musibah, penyakit. Bi'ardin pada suatu daerah, Jangan kamu datang ke sana. Kita sudah tahu di daerah itu ada wabah penyakit, maka kita jangan datang. Kalau kamu berada di suatu tempat, dan disitu ada wabah penyakit, maka jangan keluar dari daerah itu. Ini kan yang dilakukan oleh beberapa negara sekarang, Itali misalnya. Kita sudah tahu di sana ada wabah terbesar nomor dua setelah Cina. Maka kita jangan ke sana, jangan liburan ke sana. Ini dikasih cuti, malah pergi liburan ke Eropa. Dan kalau kita sudah sempat ke sana, maka jangan pulang ke Indonesia. Alhamdulillah sekarang sudah ada karantina 14 hari untuk sterilisasi. Kalau sudah bersih, dia steril, tidak ada membawa virus, baru dia boleh lagi berinteraksi sosial dengan masyarakat. Lalu ada sebagian orang mengatakan, untuk apa kita takut bencana? Kita kan takutnya kepada Allah SWT. Ini kan yang mengajarkan Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, Firrah minal majizum. Firrah, larilah engkau. Minal majizum. Kalau ada orang yang terkena penyakit menular, di sini dalam konteks ini, Nabi menyebutkan penyakit, penyakit kusta. Lari lah engkau dari orang yang kena penyakit kusta. Firrah raka minal asad. Seperti engkau lari dari singa. Jadi kita lari dari suatu daerah kawasan yang banyak virus itu, itu bukan kita lari dari takdir. Bahkan pada masa Sayyidina Umar bin Khattab, ada suatu lembah, di situ banyak wabah. Hama, cirrus. Kemudian kata Umar bin Khattab, mari kita pindah ke tempat yang tidak ada manusia di situ yang bersih steril. Loh, begitu kita lari dari takdir. Kita pindah dari takdir yang buruk ke takdir yang baik. Nah, jadi, bukan berarti ketika ada orang terkontaminasi bakteri, lalu kita, saya tidak takut pada bakteri, hanya takut pada Allah. Itu tidak betul. Kita sudah meninggalkan sunnah Rasulullah s.a.w. Bagaimana kalau ada orang yang jelas-jelas tertular, kena virus, lalu dia ingin bersalaman dengan kita. Zaman Nabi pernah itu. Ada orang yang sudah terkena penyakit. Kusta menular. Kata Nabi, Kami sudah membayat engkau. Sudah berbayat. Farji. Mestinya berbayat. Itu bersalaman. Tapi kata Nabi, karena dia kena penyakit menular, Sudah. Farji. Pulanglah. Tidak perlu bersalaman. Jadi, yang kita lakukan hari ini, tidak berinteraksi sosial dengan orang yang dikhawatirkan menularkan virus, tidak bersalaman, bukan meninggalkan sunnah, justru sedang melaksanakan sunnah. Apakah wabah ini hanya baru sekarang terjadi? Kita baca apa yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab syiar A'lam An-Nubala. وَكَنَ الْقَحْتُ عَظِيمًا بِمِسْرَى Pernah suatu masa terjadi di Mesir itu, masa Pacekli. وَبِالْأَنْدَلُسِ Tidak hanya di Mesir, sampai ke Andalusia, Spanyol. Mesir, Libya, Tunisia, Al-Jazair, Maroko, Spanyol. وَمَا عِذَا قَحْتٌ وَلَا وَبَاءٌ مِثْلُ Belum pernah terjadi masa Pacekli, kemarau panjang dan wabah penyakit sedahsyat itu. بِقُرْتُوبَة di Spanyol, di Andalusia. حَتَّى بَقِيَتِ الْمَسَيْجِدُ مُغْلَقَهُ Sampai mesjid-mesjid ditutup. بِلَا مُصَلِّد Tidak ada orang sholat. Masjid tutup. Tidak ada sholat. Sama seperti sekarang. وَسُمِّيَ عَمُ الْجُعِ الْأَكْبَرِ Tahun itu disebut dengan Tahun Am Tahun Al-Juh'il Akhbar. Tahun kelaparan wabah penyakit terdahsyat, terbesar dalam sejarah. Begitu kata imam. Jadi, jangan pernah kita merasa, memang ini lagi takdir kita. 1820 pernah terjadi. Dulu ada namanya kolera. Dulu pernah ada flu burung. Dulu pernah ada medko. Dan ini takdir. Makanya diantara rukun iman. Antu'mina billahumma la'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liwamil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Oleh sebab itu, bagaimana sikap kita? Majlis ulama Indonesia sudah mengeluarkan tentang masalah sholat berjamaah, tentang masalah tidak berkerumun dan saya pribadi. Tidak melaksanakan tablik akhbar untuk menjaga ini. Bahwa ada sebagian orang mengatakan risau kenapa masjid ditutup, kenapa mal tidak. Kenapa masjid ditutup, kenapa airport tidak. Kenapa masjid ditutup, kenapa bioskop tidak. Itu tidak serta-merta. Lalu kita berkata, kalau begitu masjid jangan ditutup. Jadi yang tepat itu bukan begitu. Tidak berkerumun di masjid, juga tidak berkerumun di mal. Yang sampai ketika orang ditanya, kamu tidak sholat Jumat? Saya takut nanti tersebar virus. Dia tidak sholat Jumat, dia tidak sholat berjamaah, tapi ke mal. Tapi orang asing yang tidak steril dibayarkan masuk. Ini tidak benar. Sebab itu kita saling menjaga. Saya percaya kepada Majelis Ulama Indonesia dan khusus Mesir, karena saya alumni al-Azhar, ikut hai'atu kibair ulama al-Azhar. Saya sebagai orang yang awam, tidak berilmu, ikut ulama-ulama guru-guru kami di Azhar, yang sudah mengeluarkan keputusan pada tanggal 15 Maret 2020, tentang gugurnya sholat Jumat dan sholat Fardu. Perlu kita pahami bahwa korban akibat virus corona di Mesir jauh di bawah Indonesia. Coba lihat pengumuman. Paling tinggi di atas Cina, setelah itu Itali, setelah itu Iran. Kita, Mesir jauh di bawah. Oleh sebab itu, Mesir saja langkahnya begitu, apalagi kita. Wallahumma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menjelaskan kepada orang tua yang baik agar selalu tidak merasa bangga karena sudah haji, tidak pamer dan tidak merasa baik, dan menjadi wanita sholihah itu seperti apa? Wahai bapak-bapak, orang tua yang anaknya sudah ngaji, sudah diajarkan di rohisnya, di sekolahnya, di kampusnya, tentang tawaduk, rendah hati, tiba-tiba setelah dia pulang ke rumah, dia mendapati orang tuanya masih angkuh dan sombong. Walaupun sudah haji, maka kita perlu merenungkan apa makna dari ibadah. Semua ibadah dalam Islam itu ada tujuannya, sholat. Minna sholatatan ha'anir fahsyak wal munkar. Sholat mencegah dari keji dan munkar. Puasa. Ya ayuhad ladzina amanu, kutiba'alaikumussiyam, kama kutiba'ala ladzina min qablikum, la'allakum tat-taqwun. Tujuan puasa takut. Haji. Tujuan haji, faman faradhafihinal hajjah, siapa yang meraksanakan haji, falarafasa. Menjauhi seksual. Wala fusuqa. Jangan lagi nakal secara yang non-seksual, korupsi, termasuk dosa batin, angkuh, sombong, takbur, hasad. Wala jidal. Lidahnya tidak kasar. La'idu khulul jannah. Tidak masuk surga, mangkana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya, mithqa lahabbatin min khardalim min kibrin. Ada sombong sebesar biji sal. Mestinya orang yang pulang haji itu justru, lebih rendah hati. Karena inti dari haji, Al-Hajj Al-Arafah. Haji itu wukuf di padang Arafah. Di padang Arafah, dia sudah melihat. Tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin. Tidak ada ulama, tidak ada rakyat jelata, tidak ada penguasa, semua pakaiannya sama. Oleh sebab itu, diantara pesan hikmah dibalik ibadah haji adalah, tidak angkuh dan tidak sombong. Cukup share video ini ke orang tua, sahabat, kawan yang sudah haji, tapi justru makin sombong. Dua, menjadi wanita salihah. Yang pertama, Al-Imanul Qawi, imannya mustiqwat. Yang kedua, Al-Iman, Al-Aqidatul Matinah, imannya kuat. Yang kedua, Sahihul Ibadah, Ibadahnya mesti benar. Yang ketiga, Al-Akhlaqul Karimah, Ber-Akhlaqul Karimah. Ada orang sopan, baik, lembut, tapi, akidahnya menyimpang. Tidak betul. Ada orang, rajin ibadah, rajin sedekah, tapi lidahnya kasar, berarti akhlaqnya kurang. Seorang baru dikatakan baik, karena cukup tiga. Al-Aqidatul Matinah, akidahnya, tawhidnya benar, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kemudian, setelah itu, Al-Ibadah, Sahihul Ibadah, Ibadahnya benar, menurut tuntunan sunnah Rasulullah, Sallallahu alaihi wa sallam. Yang ketiga, Al-Akhlaqul Karimah, Ber-Akhlaqul Karimah. Berdosakah seorang ibu jika saat anak membangun rumah, tapi uangnya dikorupsi oleh ibunya? Datang seorang melaporkan ayahnya kepada Nabi Sallallahu alaihi wa sallam. Ya Rasulullah, ayah saya mengambil harta saya. Kata Nabi, Anta wa maluka li'abik. Engkau dan hartamu milik Bapak. Jangankan engkau, jangankan hartamu, engkau Anta wa maluka li'abik. Engkau dan Bapakmu, engkau dan dirimu milik Bapak. Nabi sedang mengajarkan bakti seorang anak kepada orang tua. Tapi meskipun begitu, tentu ada batas kewajaran. Kira-kira yang wajar itu berapa? Kalau sampai di atas lebih dari kewajaran, tapi jangan gara-gara itu sampai seperti yang kita lihat di pengadilan. Seorang anak menuntut ibu hanya karena sebatang kayu yang dipotong. Sebab itu tidak benar. Jadi dalam hal ini, mesti dilihat batas kewajaran. Ibu mengambil uang untuk keperluan dia sehari-hari. Kira-kira batas yang normal, yang wajar itu berapa? Untuk kebutuhan seorang ibu. Makannya, pakaiannya, dia ambil. Baik. Tapi lebih daripada itu, maka mesti diberitahu. Bukan anak yang beritahu, tapi ada orang lain yang ucapannya didengar oleh si ibu. Wa'allahu alaikum. Wa'allahu alaikum.